Nen-nen-nen E-e-e-e Hai Aku tadi udah Jadi aku udah Kelas Terus sekarang Lagi kayak Istirahat gitu loh Nanti lanjut lagi Kelas yang Apaan sih Freaky girl Linggir dulu dong Ini ah Juga merasa Aku Aku tuh Dapet tugas Disuruh bikin logo Tapi sebentar ya Disuruh bikin logo Bantuin aku dong guys Bikinnya Dimana gitu Di kanvas sih Sebenernya udah paling bener Nggak sih Soalnya aku belum bisa Pake photoshop Dingin bet Dingin Ia kanva Tapi desainnya gimana ya Sumpah aku tuh Orangnya gak kreatif Tau Bisa sih aku Bisa sih aku kreatif Tapi Malam doang Kalian ada kan Pas yang kayak gitu Kayak Ide-ide Brilliannya tuh Keluarnya pas malam Kalau siang tuh kayak Kosong gitu Logonya logo apa ya Kita tanya Aku tanya temen aku dulu ya Tapi nanya gimana Ini logo Ini logo Untuk apa Katanya logo Untuk poster Tapi gimana ya Oh ini kali ya Logo Kayak Kita Ini Temanya Gak ada temanya Bebas Logo fanbase Lo aja Enggak Jangan gitu guys Ini tuh harus bikin sendiri Logo Udah gak ya Oh ini ada kok Di kanfad Pake logo E-flash Udah gak Saksud Pusing tau Kemarin kan aku Nugas ya Sebenernya tuh Aku gak mau tidur Subuh Tapi Tapi kemarin Aku juga gak sampai Subuh sih Aku gak mau Tidur subuh Tapi Gimana dong Males banget Bikin tugas Jujur Terus Akhirnya kemarin Aku bikin Kantusarian Aku bikin tugas Nah terus Tapi tuh Kayak bikin Dari siang Baru kencengnya tuh Bikinnya pas malem Gara-gara ya Gimana ya Kalo malem tuh Kayak otaknya Lebih jalan aja Kayak Kayak kalo siang tuh Mau gambar aja Bingung Gue harus mulai Dari mana ya Gambarnya Garisnya tuh Dari mana kemana ya Kalo dari sini Kesini Bener gak sih Gitu Tapi kalo malem tuh Kayak Kayak udah paling jago Gitu If kapan satu frame lagi Sama Ola Aku nanti Hari Kamis Sama Asyal Sama Ola Mau potong Rambut Mau jalan Eh mau makan Mau jalan Terus hari Kamis Aku potong rambut Aku udah bilang ke mamaku Aku udah Udah Iniin Model rambutnya Aku nanya Ke ini Eh bentar guys Oh my god Oh my god Kasian Aku udah Nemu Modelnya Terus aku tanya Ke kakak Herdu Jaketi kan Kak aku mau potong Rambut Gini Gimana Terus katanya Boleh Gitu Tapi jujur ya Aku tuh Suka takut tau Kalo potong rambut Di salon Kadang tuh salon Saking bagusnya Saking banyak referensinya Jadi suka dianeh-anehin Jadi kadang tuh Aku kalo potong rambut Sama mamaku Tapi sekarang udah gak pernah Karena kalo mamaku Potong rambutnya Cuman yang kayak Yaudah Apa kayak cuman Rapihin doang Gitu loh Gak bisa yang kayak Model-model Dimodel-modelin Diwarnain Diwarnain gak Enggak Enggak diwarnain ya Nanti rambut aku rusak Kakak herdu aja yang potong Gak bisa Bisa sih Waktu itu Bisa cuman Kurang keliatan Gitu loh Kurang keliatan Jadi Mendingan Ke salon aja Semoga bagus ya Ampun Semoga aku gak nyesel Aku takut nyesel Kayak rambut aku Sekarang udah panjang banget Woy Panjangnya tuh Udah mau Semana ya Udah sepinggang Udah sepinggang Sebenernya kayak sayang gitu Kalau dipotong Tapi oke 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 aku potong Borosampo Kalau panjang Masalahnya Aku sekarang tuh Rambut panjang Gak Apa Kayak gak berat gitu loh Karena Ini kan modelnya Kayak layer gitu Jadi Apa namanya Lebih enteng Itu si Kribo Juga ngikutin aku Itu modelnya Gak jelas Eh buset Buset Private message Bumana Bumana apaan Eh kak Dita Gak usah nyuruh-nyuruh Twintel terus ya Aku gak mau Twintel Oh private message Gimana Private message Kemarin aku udah kirim kan Eh sumpah Ngakak banget Sebenernya aku tuh udah kirim Dari siang kan Cuman Gak di approve Gara-gara ada Kata-kata Yang katanya Gak boleh Gak sikbet Sudah JOT Padahal hasil Ngakak banget Terus pas Dibilang Sama Manager aku If kamu kirim ulang ya Terus aku bilang Aku udah kirim kak Terus Katanya Jangan Soalnya ada Nini-ninit gitu Terus Aku kirim kan Kak Asil Si Asil Ngakak banget Sumpah Kalian mau denger Gak ketawanya Asil Nih Si Freaky girl Tak kaif Tung ide Tuh Tak kaif Tung ide Aneh banget Aneh banget Jawabannya gak asik guys Jangan ditemenin Kayak sebenernya Menurut aku Biasa aja Sumpah Tapi Tapi Ya gitu Jawabannya takutan Nups Coba spill Jangan Jangan Tadi tabok lagi Apa Ngejek Kalian mau tau Aku Ngetiknya Apaan Kocok Sebenernya Sebenernya Tung Gak bahaya Sumpah Menurut aku Biasa aja Belum kan Asil aja Ngakak-ngakak Kalau bahaya Aku juga gak bakal kirim Mengandung babi Jika Enggak-ngak Jangan deh Jangan deh Udah jangan nantangin Jawabannya deh Enggak dulu deh Masih pagi Pesannya beda-beda Kak Beda-beda Kalau di kalian tuh Ini kan Apa Modelnya Kayak lain Gitu kan Nah Kalau Dari member tuh Lewat link Jadi Kita harus Login dulu Abis itu Kita baru Tulis Message nya Nah Dari kita tuh Modelnya bukan Kayak lain Susah sih Gelasinnya Setiap orang Sama Atau Beda Orangnya tuh Maksudnya member Atau Kalian Tapi member Bisa Baca Message Dari kita Gak bisa Jadi Cuman Satu arah Doang Oh member Enggak Apa sih Kayak Ya Setiap member Kirimin Pesannya Ke fans Itu beda Cuman Kalau misalnya Aku Gimana Ada Sini Misalnya Kalian Private Message nya Sama Aku Nah Aku Kirimnya tuh Sama ke Kalian Ngerti gak Kalian Dapatnya Sama Semua Gitu Begitu Nah Ya Bukan Botkan Ib Bukan Member Sendiri Yang Bikin Kata-katanya Terima Terima tapi itu kayak catan biasa gitu atau gimana enggak kayak catan biasa sih kalau catan biasa mah dua arah kan tapi ini dari membernya doang jadi kalau kalian bales yaudah kayak aku enggak tahu gitu loh cuman private message tuh bedanya kayak apa ya misalnya yang enggak pernah aku cerita di twitter atau yang enggak pernah aku kasih tahu di instagram juga nah di private message tuh bisa nanti juga kadang aku bisa kirim foto gitu misalnya foto kayak misalnya aku lagi mau begini terus aku bilang atle guys gitu gitu sorry berapa kali pengirimnya enggak tahu jadi kadang aku aku bikin nih aku bikin kata-katanya udah aku submit tapi dari jeketnya juga masih harus kayak apa apa harus di ACC dulu gitu loh kayak ini layak gak nih buat dikirim gitu iya ada adminnya selalu menghiasi hariku sehari dapat berapa pesan kayaknya itu bebas deh tergantung membernya gak sih sama tergantung apa jeketnya juga maksudnya kalau misalnya kita udah kirim tapi kalau misalnya gak di iniin gimana kayak belum di belum di apa ya belum di ACC gitu loh kalau aku mah ya kalau member mah tinggal kirim ya kirim aja tapi yang ngirim dari dari member ke kaliannya itu kan fan eh apa Jote eh Kak Ditya gak punya line demi apa sih sumpah kalau belum dapet belum di approve berarti bisa belum di approve bisa juga membernya belum kirim juga kenapa sih kok kalian ada yang gak pake line aneh banget tuh eh aku justru pake line banget aku WA jarang kalau orang ngechat aku di WA aku bisa balesnya 2 hari atau beberapa hari setelahnya berarti Jote bisa lihat chat kita dong ya tergantung Jotnya kepo apa enggak kalau kepo ya diliatin iya orang dia aja ngeliat orang Jote aja ngeliatin IG story aku ngapain banget coba mana titik-titik diliatin semua lagi tuh yang ucapin ulang tahun member setiap hari update harusnya setiap hari soalnya kan sayang kalau misalnya gak setiap hari update sayang kenapa ya sayang kalian udah bayar pun gimana dah apa mau nanya apa apa mau nanya apa misalnya gue free trial cc seminggu mau cancer bisa gak aku gak tau kalau itu aku gak tau eh random banget nanya kakak pernah operasi gak operasi gede gak pernah sih cuman operasi mata itu pun kayak itu pun gak di bius cuman di anestesi doang anestesi bius ya tapi kayak gak di bius eh kayak gak di anestesi sih soalnya sakit berasa kok orang orang punya cc dah cc apaan sih bius lokal lokal tuh kayak gimana lasik bukan lasik di kelopak mataku pernah ada itu pernah ada itu kayak gak tau sih ya pas lagi di operasi tuh waktu itu darahnya keluar semua jadi ada titik apa kayak bukan titik sih api kalau di luang bintitan juga bukan bintitan guys tapi itu kayak darah menggumpal di mata enggak enggak bukan nanah itu kayak iya kalau di ituin darah semua jadi pas aku di operasi darah aku ngucur-ngucur buset aku minus berapa ya aku minus 5 aku minus 575 kalau di kacamata tapi kalau softline dikurangin jadi minus 5 setengah enggak ini tuh bukan gara-gara sering garuk-garuk mata tapi aku itu sering main hp yang sampai kayak matanya sakit banget jadi pas aku kedip tuh sakit banget setelah aku main hp jadi kalau kalau misalnya aku abis main hp lama banget nah meremnya meremnya tuh harus pelan-pelan waktu itu kamu teriak kesakitan gaib aku cuman bisa ini doang kan sumpah ini tuh parah banget tau aku awalnya tuh operasi aku tuh kalau operasi jadi mata aku disuntik dulu kalau pakai disuntik disuntiknya tapi dari luar ya bukan yang kayak di pelintir gitu loh disuntiknya dari luar di anestesi dulu terus ditunggu beberapa gak beberapa lama juga sih mungkin 1 menit kalian tunggu 1 menit atau 2 menit atau 2 menit gitu terus abis itu dokternya pelintir abis itu dikunci iya tau gak sih yang kayak dimainin matanya gitu loh guys yang kayak iya gitu di pelintir terus baru dikunci sama dokternya ada nah terus baru deh di darahnya dibersihin kayak dikorek gitu dari dalam mata tapi itu terus mana aku denger bunyinya jadi kan aku emang kayak gitu aku sadar ya aku sadar jadi aku denger gitu bunyinya kayak krek-krek gitu sumpah teganya dokternya nangis gaib nangis karena sakit sakit banget keluar air mata tapi kayak gak tau itu air matanya keluar apa enggak soalnya kan ada darahnya juga yang ngucur-ngucur gitu kan tapi kan udah sembuh iya tapi kayak ini ada lagi tau guys di bawah mata cuman aku gak mau kalau misalnya gak gitu ganggu mata aku gak mau dioperasi soalnya sakit itu kan yang pertama kali aku tuh sama papaku kan aku pas lagi sama papaku aku pegang tangan papaku kenceng banget sumpah parah kenceng banget nah terus yang kedua kali oh yang pertama kali itu aku masih satu mata terus yang kedua kalinya aku dua mata iya iya yang kedua kali dua mata terus tapi yang kedua kali aku lupa deh oh gak deh aku operasi tiga kali kalau gak salah apa dong empat kali aku lupa aja sih yang pertama mata apa gitu lupa terus yang kedua kali mata sebelahnya mata sebelahnya itu aku tapi emang kata dokternya tuh kayak gitu ada yang pasiennya sampai berpuluh-puluh kali tuh ada karena itu ya karena keseringan main hp juga gitu loh yang kedua kali aku di mata sebelahnya cuman aku lupa deh nah yang terakhir aku ini oh yang kedua itu aku sama mama aku terus yang kedua menurut aku lebih serem sih terus karena karena ruangannya tuh kayak ruangan operasi banget jadi kayak aku udah deg-degan duluan parah nah yang kedua ini aku megang tangan mamaku juga kenceng banget sampai tangan mamaku merah merahnya tuh sampai merah marun tuh gak sih kayak darahnya gak lancar sumpah soalnya deg-degan banget sakit terus yang terakhir tuh yang terakhir sakit banget parah yang terakhir sakit banget terus yang terakhir tuh kocak karena ini udah apa namanya udah mulai yang covid-covid itu nah terus papa aku kan nemenin aku aku gak sama mama aku kan sama papaku nah papaku iniin apa awalnya dokternya bilang yaudah ini masuk nah aku pikir oh aku masuk duluan nih ternyata papaku gak dibolehin masuk weh gil terus jadi kayak aku gak bisa megang siapapun terus akhirnya aku bilang suster 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 disini aja dong saya pegangan boleh gak gitu saya kayak gila itu bener-bener butuh orang banget karena sesakit itu padahal malu banget tuh kayak ngomong suster sini dong gitu pegang dokternya kalo pegang dokternya dia ini-ini bagaimana sebenernya dokternya baik cuman gimana gitu pas aku lagi kan aku lagi mau disuntikkan aku paling takut banget sama suntikannya dokternya udah megang jarum suntik gitu terus aku bilang dok dok ini gak sakit kan aku kayak gitu kan sumpah deg-degan banget woy terus dokter bilang enggak gak sakit kok ya paling kayak kemarin-kemarin aja katanya gitu sama beberapa kali operasi si kribi kemana enggak si krib waktu itu lagi gak bisa gitu oh yang terakhir tuh aku suruh Cheryl temenin aku kan tapi percuma juga sih kalo dia dateng ke rumah sakitnya soalnya dia mau boleh masuk cuman boleh aku doang yang terakhir parah sih soalnya kayak aku bener-bener kedengeran bunyi krek-krek terus aku juga darahnya kayak sampe ke pipi sampe ke dagu gitu-gitu sampe yang nangis ya kayaknya itu keluar air mata deh penyakit apaan itu gak tau deh kemarin aku liat di tiktok namanya apa ya umur berapa waktu itu barupun kalo yang pertama kali aku lupa deh umur berapa cuma yang ketiga kali kalo gak salah 2020 gak sih pas udah dijaketi udah udah dijaketi yang ketiga siapa yang ketiga guys sama yang kedua yang kedua ya macan ayam macan yang ketiga siapa oh ketiga gonkichi san kami save sr ya pengen liat keren deman kalian semoga ya nanti liat nanti eh takabayu belum aku belum hari kamis aku mau potong rambut oh my god oh my god semoga bagus semoga bagus sampai jam berapa aku gak tau liat nanti aja aku jadinya eh tapi kalo misalnya rambutnya gak sesuai sama ekspetasi kalian jangan kecewa ya guys soalnya aku juga gak mau yang terlalu pendek aku paling potongnya di bawah bahu semoga cepat sembuh aku gak sakit weh siapnya yang sakit oke se-cristy paling enggak gak se-cristy loh gila pendek banget aku gak mau sependek itu aku mau poni depan tapi nanti-nanti gak mau sekarang selulu gak dulu ya gak dulu sekarang aja jangan sekarang ah belum ngumpulin niat nanti aja kayak kak anin enggak enggak gak se-ka anin ya mungkin se-ka anin tapi bawahan lagi iya paling se-adel atau seolah iya bisa juga seolah se-if tahun 2018 udah dibolehin jod motong rambut yudih kebayu aja izinin aku males ah nunggunya lama banget kalau kalau minta izin kebayu aja izinin sama jod ini kita 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 kakau kita Hai sejaman Sugino season Ip ikut itu bisa potong pendek ya aku juga bingung ngerti juga kenapa potong pendek ya waktu itu buang sial kali ya hai 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 nanti potongnya ditemani oleh juga enggak soalnya aku mau potong rambut sekalian kelimpat jadi pasti lama paling pagi-pagi potong rambut dulu terus habis itu baru deh jalan sama asal sama Ola pendek lebih kelihatan dewasa mana ada sumpah kayak bocil asli Adel ga ikut Ib nggak ngajak sih nanti lihat aja si Ola aku juga nggak tahu tiba-tiba si Ola tuh sama asal ngajak iya sama Kaib kan gitu aku aja nggak tahu apa-apaan ntar foto rambut baru ya Ib lihat nanti ya before after cut hair bisa kali di private message oke 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 aku kirimnya ke private message aja ya nanti kalau eh nanti kalau upload di Twitter setelah perform hari Jumat minggu ini oh emang nggak boleh dikasih tau ya guys yaudah dia nggak kasih tau tadi katanya WD spoiler gitu sudah 2 tahun nggak nonton tether yaudah aku kasih tau deh eh kapan ya oh ini eh Jumat 1 si Christy kemarin udah spoiler oke oke ada temen jadi kode melunjat aku aku Jumat Sabtu RKJ sama SG pokoknya aku SG selalu always Jumat RKJ Jumat RKJ ini tadinya aku tiga show cuman aku hari minggu tuh ada makan keluarga jadi nggak bisa soalnya soalnya nggak ada lagi yang bisa jadi pinguin bisa kanin pinguin minta jatuh minta jatuh SNM way suka liat tuh SNM iya tadi aku SNM cuman nggak bisa aku ada makan keluarga hari minggu jadi aku nggak bisa SNM eh hari minggu nggak bisa perform eh kok nomor satunya hilang minta jatuh bapak lu ip nomor 1 Oh ya Kak Raymond Gak ada Karimannya gak ada Komennya ada tapi tadi Cuman gak ada di podium Tapi kalo di live ranking ada sih Lisan membuatku relang Relang menangis tanamu Cinta tanamu yang berhenti Sejarah pasang Jari udah bangun kah? Cik Ariel lagi magang Bagi playlist ini dari Youtube Eh Kau 5 Kau 5 mirip Kadipta tau Sumpah Demi Alec Gak bercanda banget Ini serius Oh oke Kak Raymond Tak apa Bukan ahlaknya mirip Kadipta Tapi maksudnya Mukanya mirip Asli Atau jangan-jangan Kalian saudaraan Hmm Hmm Ip salam dari Palembang Salam Bali Nama kapalnya apa Ip? Uldip Uldip Ulimadipta Capek banget Kadipta kalo dikick semua Mau bicara sama siapa? Emang Kadipta orang yang individualis banget guys Cipis yang ini gue makan apa? Tolong dijawab Kak Bira Kak Bira Kristen apa? Bukan Kok baik Ip sih? KU5 Kita kan Friend banget Kristen Kak Bira Kristen serius gak? Aduh Enggak deh kayaknya Islam deh Islam protestan tuh gimana sih? CKTP bentar Kayaknya sih Islam ya? Oke Islam Kayaknya sih makannya ini aja ya makan Karena aku akhir-akhir ini lagi suka banget nasi goreng Jadi Kak Bira Disarankan untuk makan nasi goreng juga Oke sama-sama Oke sama-sama Kak Bira KTP gue Islam Guanya Kristen gimana tuh Oh kamu aneh berarti Kak Semi aneh Pasti aslinya mau nyaranin B2 tuh Iya Semi mirip Gusti Kagaip Gusti siapa? Gusti Sate Bener Aku gak tau mukanya Jadi aku gak tau mirip apa enggak Eh capek banget tau Kayak yang nonton showroom aku tuh juga orang-orang freak ternyata Seneng deh Seneng deh Muka Gusti apa muka gue yang lo gak tau? Muka Gusti Muka Kasemi aku tau Deket sama Bayu Sehari jadi aneh semua Ah pengaruh buruk nih Kak Bayu Rusak banget rusak Muka gue lo gak tau Ya kalo gak fece gimana aku mau tau Emang aku ingin nyiptain kamu Kalo gak fece gak nonton teater Aku mana tau ya mukanya Aku gak pernah nonton teater Tapi kan KU5 fece KU5 Bukannya KU5 kemarin dateng itu ya Ke teater Memang iya enggak Tapi kayak mirip Yaelah bener kan Kalian pada tinggal dimana sih guys Maksudnya pada Di Jakarta Atau Jauh Nah denmark serius Ini bohong banget nih Rumah gue deket SD yang promosi keluarga Cimara Kayaknya waktu itu aku juga liat Kajipo deh Apa enggak ya Apa enggak ya Eh kita gak ketemu 2 tahun Lo masih inget Emang muka gue Inget Kak Sora inget banget Ingatlah Ingatlah Aku bisa mengutar waktu Aku tak ingin mengenangku Tuh guys Tuh guys ditanya sama Perin Merdeka Ada yang di Batam gak sih disini Ada enggak tuh Yang di Batam Bagaimana kau aku tidak Baik-baik saja Terus mengingatmu Memikirkamu Semua tentang dirimu Bagaimana kau aku tidak Baik-baik saja Tak seperti kamu Yang mampu tanpa aku Ip inget gak waktu itu ketemu di mimpi Kakak gak sih yang mimpi Yang mimpin aku Jogjanya kak Sepertinya aku udah 30 menit Kita udahan kali ya Gue mimpin Kak Jipo Ketindian Ih Kak Jipo Serem banget Ada Marina San Mana Eh iya Hai Marina San Baru juga mulai Sabar deh aku lihat Ini Kumpulin logo jam berapa Bentar ya 1530 Banyak banget nih Banyak banget nih Gue liat-liat Toto ke Oke Tapi masih lama sih Enggak juga sih Marina San Marina San Kemarin Aku sama Orang-orang disini Ghibah tau Marina San Seru banget Harusnya ada Marina San juga Sebentar ya guys Sebentar ya guys Orang-orang disini Bersambangkan ego ku Termampu buatmu Bersanding nyaman denganku Hingga kau begitu Oke Eh Buset pada Oh Pagi tau Marina San Aduh Marina San sama Gonkichi San Sama Ya macan ya Tadi ya Temenan gak sih Kayak Friend banget gitu Gak sih Oh iya Selamat makan Marina San Oh sama Gonkichi San Iya Sama ya Macan gak tau Eh kita Kita comblangin kali ya Marina San Sama Gonkichi San Iya gak sih Bercanda ya Bercanda Bercanda Sultan Arab Sultan Arab Sultan Arab beliau siapa Siapa Sultan Arab Magang jadi Biro jodoh Pansi Kak Bayu Mas Mengajih Sirik Ajih Di GIF Bentar ya Gimana ya Macan Ini Di GIF Ini siapa Ini aku gak tau Kumosuke sama Aku panggilnya gimana nih Itu panggilannya oh Hai Apa Panggilnya apa sih Hai Kumo Sukai San Kumosan Oh harus ada samanya Hai Kumo Sukai Sama Bro panggilannya Oh gitu Segala dah panggil blebe Aneh Ih kata marinasan Saya makan dengan Kumosuke sama Pada hari minggu Yah marinasan gak bisa Sama guan kicisan berarti guys Oke Oke marinasan Nanti cerita-cerita ya marinasan Gibahin apa aja Kan besok kalau orang makan-makan Pasti gibah gak sih Pasti minum gak sih Ya abis minum biasa gibah gak sih Papi Raymond Papi Raymond gak anteri potong rambut Ya Kak Raymond aku Hari Kamis potong rambut Saya ingin bertemu If dan semua orang Ayo marinasan Ayo Keteater dong marinasan Aku juga pengen ketemu Hari esok Hari esok ketemu Nanti Berjuta Remori Yang terpati Dan hati Ini Mungkin hari ini Hari esok ketemu Nanti Tidak bisa Menyampai Meskipun Marinasan Marinasan Beberapa tahun yang lalu Keteater kan ya Oh emang iya Marinasan udah pernah Keteater Jeketi Eh gak pernah Kasora Ngada-ngada nih Ibi itu foto Aria lah Itu foto aku lah Segala Foto Ceril dah Pernah nonton online Doang Oh Kalau dita Ngepelit Aduh Waktu itu Pernah ketemu Fans nyaib Cewek juga Oh kayaknya itu beda deh Kasora beda Memeib 24 Desember Saya lupa Oke Kau 5 Dicatat Dicatat Eh 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 Tama Mengunik Mengingit Begendarai Ternyata Itu lagu siapa ya? Lagu siapa ya? Gatau Gatau ini lagu siapa Kayaknya ini bukan lagu religi deh Ini lagu kayak kota gitu Kak Jipo tabok kayak Kak Jipo Kak Jipo jangan aneh-aneh Kak Jipo Sumpah Gak jelas banget Kak Jipo Nah itu tuh Judulnya tuh Eh ada pajarnya asel Tabok aja Jipo Biar gak kebiasaan Emang Kak Jipo Eh Kak Jipo Katanya Kak Will Saya kesal banget sama Jipo Kak Jipo makanya gak usah aneh-aneh deh Elah Hari-hari aneh-aneh Aduh So iyebet bersahabat dengan Kak William Kak William aja sebel Emang Kak Jipo Emang Kak Jipo ada-ada aja Biar gak kebiasan Eh Tidak Kok William, katanya Kak Jipo Kak Jipo benci sama Kok William Katanya gini, jauh-jauh Kok William, gitu katanya Kok William, parah banget Aneh Kenapa sih Kok William, katanya Kak Jipo gini Coba, blok aja sini loh Kok berani, gitu katanya Kok William Disuruh blok Sinantangin emang Tampaknya Udah udah Baca-baca ini Capek Aduh Kau William tapi Kau William enggak kesel kan sama Eve Kak Dita enggak kekuit kasih Nah Ini baru nih Fren aku Udah enggak bisa disuruh sprint Di pasungnya tuh pasung Hukumannya Soalnya udah parah banget Udah fatal dia Maksudnya dia benci sama ko William Kan parah banget Maksudnya dia benci sama Maksudnya dia benci sama Aduh 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 Disalip dong Ini showroom Aduh 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 Ciketif 48 Sugino season Marinasan Soalnya ada aku Akunya di depan Maksudnya Aduh 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 Jadi Jadi Marinasan Lagi bikin Request Hour Avatar Oh iya Yaudah Pada Fatsugino season Ya guys Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada babi ngepet berotot, ifrik banget, ifrik banget, jujur. Terima kasih. 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 Bye guys. Bye guys. Bye guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.